Baik selamat siang Bapak Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali ke sesi siang setelah kita istirahat tadi Jadi semoga hidangan tadi kami sediakan itu bisa Bapak Ibu nikmati Biasanya kalau sudah siang hari Itu setelah kita istirahat, setelah kita makan Mata menjadi sedikit ngantuk Lama-lama kita akan tertidur Jadi saya sekedar menginatkan kembali bahwasannya Seperti tadi pagi saya sampaikan Kita akan melatih Apa namanya Kita akan melatih fokus Jadi kalau saya bilang Halo Bapak Ibu bisa jawab Hai Kalau saya bilang hai Bapak Ibu bisa jawab halo Bisa Bapak Ibu? Kita akan coba sekali lagi ya Halo Hai Halo Baik terima kasih Nah siang ini Sesi ini kita akan lanjutkan kembali ke materi Pemanenan karet alam Jadi kalau untuk panen ini Bapak Ibu sudah biasa lakukan setiap hari Tapi kita akan coba bahas sedikit bagaimana sih cara panen yang baik dan benar supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas kita akan sampaikan siang ini Itu yang pertama kesiapan pohon pada saat penyadapan Kemudian penyadapan metode dan alatnya Kemudian koreksi latex mana yang baik mana yang tidak Kemudian frekuensi daripada penyadapan serta Stimulasi aliran latex Nah Bapak Ibu Kalau Kita akan melakukan pemanenan terhadap pohon karet Kita lihat dulu kondisi pohon karetnya itu sendiri Bisa kita lihat pohonnya sudah besar Kalau kita ukur ketinggian 1 meter itu batangnya kita bisa ukur diameternya sekitar di atas 20 cm up Jadi rata-rata pohon karet alam kita ini itu usianya di atas 10 tahun baru bisa mendapatkan hasil latex yang cukup baik dan banyak Makanya harus batangnya besar Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi pohon-pohon karet unggul Itu diameter 12 cm saja usia sekitar 4,5 tahun itu sudah bisa dipanen Jadi jarak antara karet unggul dan karet alam memang cukup-cukup jauh sekali Itu dikarenakan bagaimana teknik buhidaya yang baik dan benar kita akan pasti mendapatkan hasil produksi yang baik Nah jadi kita coba ukur ketinggian 1 meter Kita bisa ukur dengan setinggi dada kita saja Setinggi 1 meter itu kita bisa ukur kira-kira diameternya 20 up atau sekitar 40 cm-an Itu pohon karetnya sudah siap kita sadar Kemudian bagaimana tekniknya menyadar Nah mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah pernah atau sudah sering melakukan setiap harinya itu bagaimana cara menyadar yang baik Nah itu biasanya Bapak-Ibu Dapatkan ilmunya dari orang tua kita dahulu Bapak-Ibu bahkan kakek-nenek kita Jadi saya mau tanya nih Bapak-Ibu Misalnya ini pohon karet Ada yang menyadap karetnya dari sisi kiri atas ke kanan bawah Sisi kiri saya Biasanya menyadap dari kiri atas ke kanan bawah Ada Sebelah kanan ada Depan saya Pernah menyadap dari sisi kiri atas ke kanan bawah Atau dari kanan atas ke kiri bawah Atau bahkan dua-duanya Kiri kanan Nah Jadi Bapak-Ibu Prinsipnya Pohon karet itu Baik batangnya kecil ataupun besar Di sadap kanan kiri pun akan keluar getahnya Akan keluar air lateksnya Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan Air lateksnya itu banyak Itu yang benar adalah dengan cara Dari kiri atas ke kanan bawah Mengapa? Nah nanti setelah sesi ini Kita akan lakukan praktek di lapangan Supaya lebih jelas saya Bagaimana aturannya menyadap dari kiri atas ke kanan bawah Nah kemudian Sebelum kita melakukan penyadapan Ada teknik Bagaimana supaya pohon karet itu kita sadap Dapat usia sadapannya itu panjang Karena usia sadapan pohon karet ini Mulai dari 5 sampai 25 tahun Jadi tekniknya seperti apa? Kita harus memiliki Yang namanya Pita sadap Mal Jadi kita membuat Pita sadap ini Dengan ketinggian Dari bawah sampai ke atas ini Itu sekitar 1 meter 20 Tapi yang akan kita sadap itu hanya 1 meter saja 20-nya ini akan kita sisakan Untuk tempat penampungan karetnya Nah Koreksi sebentar Biasa saya selalu bawa alat peraga Jadi disini saya nak bawa Jadi Diukur menggunakan ini Alat ini bisa Bapak buat dari Bambu Bisa pakai reng Bisa pakai paralun Juga bisa Nah tapi pipanya ini Wajib Bapak buat menggunakan Sengpolos Harus membuat dengan menggunakan sengpolos Supaya bisa ditakuk Nah pembuatan ini Kalau ini pipa Ataupun batangnya Ini ketinggian Semeter 20 1-20 cm Kemudian pitanya ini Kita buat pita Pita biasa begini Dengan menggunakan Sengpolos tadi Itu kemiringannya ini Itu sekitar 35 derajat Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Kalau kurang Menyebabkan aliran Air karet ini Tidak turun Dia akan terhenti Tapi kalau terlalu miring 40 derajat Aliran airnya akan mengucur deras Sehingga tidak Akan masuk ke dalam jalur sadap dia Tapi akan keluar Daripada jalur sadap Nah nanti Bagaimana praktek jelasnya Kita akan buatkan bersama-sama nanti Di lapangan pada saat sisi praktek Nah kemudian Bapak Ibu Pisau sadap Biasanya itu Umum sekali digunakan Di petani-petani kita disini Khususnya Di Kapuas Hulu Bahkan sampai di wilayah Indonesia lainnya Itu ada pisau yang namanya Pisau Jebong Itu umum sekali digunakan Cara menggunakannya dari atas Ditarik ke bawah Tapi ada satu jenis pisau Itu Yang kita disini tidak pernah gunakan Tapi digunakan di wilayah-wilayah Negara tetangga kita Di Malaysia, Thailand, Filipina Vietnam Itu semuanya menggunakan pisau-pisau Yang namanya gop Ini digunakannya dengan cara Didorong dari bawah ke atas Tapi arahnya tetap Dari kiri ke kanan Bukan dari kanan ke kiri Ini Pak Nah ini teknologi yang masih Umum kita gunakan Petani-petani yang ada di seluruh Indonesia Maupun di dunia Tapi sekarang dengan kemajuan terbaru Ada pisau elektrik Itu penggunaannya sangat-sangat Cepat sekali waktu yang digunakan Cuma harganya karena inovasi ya Jadi harganya memang cukup mahal Dia teknis kerjanya seperti begini Besar alatnya seperti ini Dicas menggunakan baterai Kemudian pisaunya bisa di setel Maju-mundur tergantung ketebalan Daripada kulit karet itu sendiri Setelah cas penuh Kita tetap menggunakan Tinggal dipijit Toreh dari atas ke sini Ke bawah Tapi dia pisaunya memotong sendiri Tanpa harus kita tarik-tarik Pisaunya akan mengumpas kulitnya sendiri Tapi harganya memang Sampai saat ini masih cukup mahal Jadi sekitar 6 juta setengahan Itu untuk pisaunya saja Baik Bapak Ibu Sampai sini jelas kira-kira Halo Hai Alhamdulillah Masih Fokus terhadap materia Bapak Ibu Nah kemudian sehari-hari Bapak Ibu Ketemu dengan yang namanya Pohon karet Jadi Seperti apa sih Isi dalam daripada batang karet itu sendiri Jadi pertama-tama Pohon karet itu bagian luar terdapat kulit Kulit Kemudian di belakang kulit Itu ada Pembuluh getah Setelah pembuluh getah Ada kambium Setelah kambium baru Kayu intinya Itu daripada pohon karet Jadi kalau kita Mau menyadap Itu jangan sampai Melukai kambium Kalau kambiumnya sampai terluka Pohon karetnya akan cacat Kalau sampai masuk yang namanya penyakit bubung Lama-lama pohonnya akan robo Makanya Pada saat kita Melakukan penyadapan Yang dibuang itu Cuman kulit kayunya saja Sampai terkena kambuluh getah Jadi jangan sampai terkena kambiumnya Itu Bapak Ibu Tapi saya lihat disini Banyak sekali pohon-pohon karet yang sudah rusak Karena Cara penyadapannya yang salah Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang melakukan penyadapan itu Sampai terkena kambium Sehingga Bidang sadapnya itu Tumbuh Benjol-benjol Atau bisul-bisul Kalau sudah tumbuh benjol-benjol bisul-bisul Itu sudah tidak bisa disadap lagi Kondisi pohon karetnya sudah dikategorikan rusak Makanya teknik penyadapan ini harus betul-betul Bapak Ibu ketahui Baik Nah Kemudian Bapak Ibu Cara menyadap pohon karet Itu hanya boleh dilakukan satu hari sekali Itu pun dilaksanakannya pada saat pagi hari Tidak boleh di siang hari Ataupun sore hari Bahkan malam hari itu tidak boleh Tapi biasanya Biasanya ini Tapi semoga tidak terjadi di desa kita sini lah Bapak Ibu ya Biasanya pada saat harga karet itu mulai meroket tinggi Petani menyadap Satu harinya tiga kali Pagi dia sadap Jam sebelas dia torai Apa dia panen Kemudian jam sebelas dia sadap lagi Sore dia panen Sore dia sadap lagi Besok pagi dia panen Biasanya Tapi semoga itu tidak terjadi di desa kita Jadi menyadap itu hanya boleh dilakukan pada saat pagi hari Jadi sekitar jam-jam lima sampai jam tujuh atau jam lapan Itulah layaknya kita melakukan penyadapan Dan kenapa harus dilakukan pada saat pagi hari Pada saat pagi hari itulah Produksi air latex daripada pohon karet itu Sangat besar-besarnya Sangat deras-derasnya Jelas Bapak Ibu? Kemudian Jangan pernah melakukan penyadapan pada saat gugur daun Gugur daun itu pohon karet lagi kondisi sakit Dia lagi sakit terkena penyakit gugur daun Itu dia tidak memproduksi latex Jadi kalau pohon karet tidak ada daunnya Itu dia tidak memproduksi latex Seperti materi tadi pagi kita sampaikan Itu semakin banyak daun yang ada dalam pohon karet Semakin banyaklah produksi karetnya Tapi kalau daunnya tidak ada Dia otomatis tidak memproduksi latex itu sendiri Nah itu satu Kemudian yang kedua Jangan pernah menyadap pada saat hari hujan Kalau hari hujan Air latex menjadi cair Bukan karena Kondisi air hujan Tapi batang karet itu sendiri Karet ini latex akan memproduksi dengan baik Dengan kualitas terbaik Latex simadi kental Kemudian bagus Banyak kandungan getahnya itu Kondisinya harus cerah Matahari Tidak boleh hujan Kalau hujan Kondisi seputar pohon karet akan menjadi lembab Kalau lembab Air latexnya menjadi cair Tapi kalau kita Suasanya tidak hujan Kondisi panas Air latex sangat bagus Mengental dia Kualitas latexnya akan bagus Makanya jangan pernah menyadap Pada saat hari hujan Itu khusus untuk hasil Daripada produksi latexnya Tapi juga tolong perhitungkan Bapak ibunya ada pada saat hari hujan Tiba-tiba bapak ibu sakit Akhirnya Percuma kan Hasilnya Kita sudah berharap Produksinya untuk kita manfaatkan Untuk biaya yang lain Keluar juga untuk biaya berobat kita Jadi Tolong perhatikan juga Kesehatan bapak dan ibu Kemudian Kita lanjut Jadi Kenapa saya tadi sampaikan Kita buat malnya itu Setinggi 1 meter 20 Tadi saya sampaikan Sisanya Sekitar 20 Itu posisinya Untuk kita Terakhir meletakkan mangkok Ataupun bambunya Supaya Bambu itu Kalau kita sadap sampai habis Bambu itu akhirnya Kondisinya baring Bahkan Bisa ada yang dimasukkan Kedalam tanah Betul tidak bapak ibu? Saya pernah ketemukan itu Banyak sekali Bambu-bambu Kondisi-kondisi penampungan Yang dipendam Di dalam tanah Karena mereka nyadapnya Sampai Bawah Nah itu tidak boleh Bapak ibu Kenapa? Karena kalau sampai Di bawah posisinya Banyak sekali kotoran Yang masuk ke dalam sini Sehingga kualitas karet kita Menjadi rendah Itu bapak ibu Kemudian Nah Kita ini kan dalam program Itu Cetakan Itu harus Menggunakan bambu Jadi tidak boleh Menggunakan penampungan lain Baik itu tempurung Bekas-bekas oli Botol aqua Gelas aqua Bahkan saya pernah ketemu Di satu kebun itu Isinya pop mie Dengan rasa macam-macam Ada rasa mie goreng Ada rasa baso Ada rasa soto Karena mereka menggunakan Tempat penampungannya Bekas Pop mie Itu tidak boleh Jadi dalam program ini Mesti menggunakan Bambu Nah Bambu ini sebelum kita gunakan Harus bapak isi dulu Dengan Air Atau direndam dengan air Direndam di sungai Boleh Direndam di kolam Boleh direndam di Ember juga boleh Di baskom Itu direndam Selama kurang lebih Satu minggu Agar apa? Supaya bagian dalam Bambu ini Pertama Dinding-dindingnya Menjadi licin Kalau licin Lateksnya kita bekukan Di dalam Kita mudah buat Mengeluarkannya Tapi kalau Kita baru potong Kemudian kita letakkan Untuk penampungan Lateksnya itu Dia pada saat membekus Susah dikeluarkan Karena lengket Pada bagian dalam Bambu ini Makanya harus kita rendam Selama satu minggu Kemudian Kenapa harus kita rendam juga? Supaya Membuka Pori-pori Dinding bambu ini Bambu ini Dindingnya itu Terdapat banyak sekali Pori-pori Sehingga pada saat Air lateks Lateks itu kan Campuran antara Getah sama air Jadi kalau air lateks Lateksnya masuk Airnya akan terserap Melalui dinding-dinding bambu Tersisalah lateksnya Apa getahnya itu Membeku di dalam bambu Makanya harus direndam Kita rangsang dia Untuk terbuka Pori-pori dinding bambunya itu Kemudian yang ketiga Di bagian bambu ini Itu ada sedikit Terkandung zat asam Yang dapat membantu Proses pembentukan Pembekuan Daripada lateks itu sendiri Jadi Bapak Ibu Tanpa harus memberikan Cuka getah Atau pemberian urea Ataupun pemberian Zat-zat pengumpalan itu Tidak perlu Cukup digunakan bambu ini Dia sudah bisa Membeku dengan sendirinya Biasanya sekitar 8 jam Itu sudah bisa beku Nah kemudian Bapak Ibu Dalam program ini Kita mengharapkan Apa namanya Hasilnya itu Lateksnya betul-betul bersih Karetnya bersih Jadi jangan pernah Dicampur dengan yang namanya Karet sisa sadapan Atau biasa kita disini Di Kaposulun ini Kita bisa sebut dengan Yang namanya kumang Atau kumbang Biasa kita umum disini Itu jangan pernah dicampurkan Jadi langsung murni saja Air latek itu sendiri Tanpa harus ada Campuran lain-lain Kemudian yang kedua Jangan pernah menggunakan Talang Kita disini Biasa sebutnya Ada yang sudu Ada yang pancur Ada juga apa Pak Arief biasanya sebut itu Talang Sudu Pancur Nah ini Jangan menggunakan Daun-daun bekas Atau daun yang masih segar Atau yang mati itu Tidak boleh Atau menggunakan Apa namanya Potongan-potongan Botol aqua itu Tidak boleh Jadi wajib menggunakan Bahan berbahan metal Bisa pakai seng Potongan seng Atau bisa juga pakai Kaleng bekas Susu Bekas kaleng Coca-Cola itu boleh Atau pakai bekas Sardeng itu boleh Intinya kenapa Karena pabrik Sampai saat ini Belum punya Belum bisa memiliki Alat yang dapat Mendeteksi keberadaan Selain logam Jadi kalau ini Sampai masuk ke dalam Gumpalan ini Sampai pabrik Dia kalau Plastik Daun itu Cuma lewat aja Di Dalam mesin Tapi kalau metal Sekecil apapun Sebesar pasir pun Dia akan bunyi metalnya itu Metal detector Makanya Tidak boleh menggunakan Selain daripada Bahan metal Kemudian Yang namanya Kumang-kumbal Begini Ini juga tidak boleh Masuk ke dalam Produksi Taret kita tadi Dan terakhir Kenapa juga Di sini Dilarang menggunakan Mangkok yang Permukaan mulutnya itu Besar Karena dikhawatirkan Banyak sekali Sampah-sampah yang Akan masuk ke sini Sehingga menyebabkan Kontaminasi terjadi Di sini Makanya kita Menggunakan Bambu dengan Permukaan mulut Yang kecil Terakhir Bapak Ibu Ada yang Menggunakan Hormon Perangsang Etepon Atau kita di sini Biasa Kenal dengan Istilah Gincu Biasa di kapal Sehulu kita ini Lebih mengenal dengan Gincu Ini tidak boleh Bapak Ibu Gunakan Jadi untuk Pohon-pohon Karet yang Produktif Ini tidak boleh Digunakan Akan merusakkan Akan mematikan Pohon karet Jadi kalau Bapak Ibu Menggunakan ini Gunakanlah Kepada pohon-pohon Yang masa usianya Sudah lanjut Di atas 25 tahun Itu boleh Menggunakan ini Kemudian Setelah dia mati Baru Kita akan Mungkin itu dulu Yang dapat saya Sampaikan di Modul kedua ini Ada Bapak Ibu Yang mau Tanyakan Atau yang Kurang jelas Silahkan Pak Kiri Atas Kekanan Bawah Secara Teori sih Pak Saya bisa Sampaikan Tapi ada Baiknya Kalau kita Cuma Penyampaian Kadang kita Lupa Pak Jadi pada Saat praktik Nanti saya akan Menjelaskan Lebih detil Jadi kalau kita Bisa melihat Kita bisa melakukan Biasa itu akan Terekam lebih jelas Di dalam Pikiran kita Pak Pada saat praktik Nanti saya akan Jelaskan lebih Mendalam Kenapa Harus dari kiri Atas ke kanan Bawah Bukan dari Kanan atas Kiri ke bawah Pada sesi Praktik Nanti Pak Kita akan Sampaikan Baik Yang lain Bapak Ibu Silahkan Bu Sebetulnya itu juga Akan banyak Saya bahas Pada saat Praktik Nanti Pak Tapi sekedar Saya sampaikan Saja disini Biar Bapak Ibu Lebih Jelas lagi Jadi Bapak Ibu Gak apa-apa ya Jadi Bapak Ibu Jika ini Pohon karet Satu batang Pohon karet Itu kita harus Bagi dua dulu Jadi kita ambil Sisi kiri dulu Sepanjang Satu meter Dari sini ke sini Satu meter Itu kita mulai Lakukan penyadapan Dari kiri atas Ke kanan bawah Terus begini Usianya ini Masa penyadapan Selama Lima tahun Lima tahun Satu sisi Kemudian Di tahun kedua Di tahun 6-10 tahun Itu kita pindah Ke sisi satunya Tapi tetap Dari kiri Bukan dari kanan Begini Rata-rata Petani kita disini Dari kiri Akhirnya Nyambung dari kanan Gak boleh Pak Dan tetap Harus dari kiri Jadi talangnya Dipindah Yang tadi disini Pindah kesini Nah sama juga Usia ini Ini lima tahun Pak Jadi ini Nol Sampai satu Sampai lima tahun Kemudian Enam Sampai sepuluh tahun Disini Di usia Kesebelas Sampai lima tahun Itu pindah Kembali kesini Pak Jika cara menyadap Yang baik dan benar Kambium akan pulih Kembali dari lukanya Kembali kesini Ini di usia Sebelas Sampai lima tahun Sebelas Sampai lima tahun Kemudian Pindah kesini lagi Itu di 16 sampai Dua puluh tahun Ini yang namanya Sada bawah Kemudian kita lakukan Sada atas Naik kesini setengah meter 0,5 meter Nah Nyadapnya ulang lagi Begini Tetap sama Ini dua setengah tahun Ini dua setengah tahun Lima tahun Ulang lagi kesini Dua setengah tahun Dua setengah tahun Jadi total Masa Sada pohon karet itu Mulai dari Satu meter sampai Satu meter setengah Itu sekitar Tiga puluh tahun Pak Sisanya Mau nyadap Habis di bagian atas Setelah dikasih etepon Atau dikasih gincu Itu boleh Setelah itu Baru kita replanting